Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kolompok satu kelas KBI ingin mempresentasikan mengenai penggunaan bioedit serta segmen dalam pengaplikasiannya pada ilmu bioinformatika Nah, sebelumnya perkenalkan saya Angga Kurnilahi dan partner saya Siti Nur Aisyah dan Rafia akan memaparkan serta menjelaskan dan mempraktekan sekaligus bagaimana penggunaan bioedit dan segmen Sebelumnya saya akan share screen dulu Mungkin kita mulai dulu dari aplikasi bioedit yang akan dijelaskan oleh Rafia kepada Rafia dipersilakan Baik, terima kasih Angga Dan kali ini itu kita akan melakukan melihat dengan menggunakan aplikasi bioedit Jadi karena data untuk kelompok satu itu sudah ada bisa pertama kita buka file dari data tersebut Diklik dua kali saja dari data tersebut Sebenarnya kita bisa membuka langsung dari aplikasi atau langsung mengklik dua kali pada file tersebut Untuk dari aplikasi itu bisa di open file Nah, akan muncul tampilan seperti pada layar itu ada terdapat pik-pik dari DNA tersebut Nah, di sini itu dari gambar bisa kita lihat bahwa masing-masing dari basa nitrogennya itu dilambangkan atau digambarkan itu dengan warna yang berbeda Pada timin itu berwarna merah, guanmin berwarna hitam dan juga ada berwarna hijau dan juga sitosin berwarna biru Nah, di sini itu terlihat ada pik yang saling tumpang tindih dan juga ada yang tidak tumpang tindih Pada data biasanya itu terdapat bagian-bagian yang tumpang tindih atau datanya kurang bagus pada bagian awalnya dan juga pada bagian akhirnya Dan pada bagian pertengahan itu pik-piknya itu mulai mulai bagus dan sudah mulai tidak tumpang tindih lagi Selanjutnya kita akan melihat dari belasnya dari file ini Itu bisa kita klik dari bagian edit Lalu copy pasta format Nah, setelah kita copy Kita buka di NCBI BLAS Yang mana BLAS ini juga merupakan bagian dari NCBI Nanti kita bisa melihat BLAS dari nukleotida tersebut Setelah kita klik BLAS Nukleotida Nah, pada yang di sini itu bagian kolom yang berisi anti-sequence Nah, di sini kita pastikan dari pasta format yang telah kita copy tadi Nah, setelah kita copy dulu bagian pertama Nah, setelah itu Baru di BLAS pada bagian bawah Nah, pada bagian bawah itu ada nama BLAS Dan nanti setelah di klik itu akan muncul Beberapa bagian dari Dari sekuensi yang telah kita copy tadi Nah, di sini itu Kita tunggu terlebih dahulu sebelum muncul Di sini itu akan muncul sekuensi yang mirip dengan Sekuensi yang kita copy tadi Nah, di sini Untuk data kita Ini merupakan sekuensi dari Vajavaria Kankri Pora Mungkin sekian dari saya Dikembalikan ke moderator Baiklah, terima kasih kepada Rofia Mengenai penjelasannya dalam penggunaan aplikasi BioEdit Nah, selanjutnya itu akan dijelaskan oleh saya sendiri Mengenai aplikasi salah kedua Yaitu aplikasi segmen Nah, sebelumnya kita bisa close dulu Nah, kita buka aplikasi segmen Kita open Nah, setelah itu kita klik pada menu sequence Dan dipilih add one Dan kemudian sebelum itu kita ubah file of type Dari sequence file to add ini Dan kita ubah ke abifile extension Nah, mungkin saya akan mencari dulu bagi Dimana letak dari file yang sudah didownload Serta diekstrak tadi sebelumnya Nah, pada view info group Itu saya telah mengekstrak bagian yang forward Yaitu A011 Saya klik Nah, ini bagian forwardnya Lalu yang keduanya kita juga bisa memasukkan file yang bagian reverse-nya Dengan cara yang sama seperti sebelumnya Yaitu add one Sequence Dan karena ini mungkin tidak terbaca Jadi kita ubah dulu file of type-nya Nah, setelah itu kita pilih yang A0211 Karena ini merupakan file reverse Kita open Nah, setelah itu sudah terdapat dua file pada bagian laman report Nah, dan juga pada bagian countingnya itu Masih terdapat satu counting Nah, untuk mencari grafiknya Untuk melihat grafiknya Mungkin kita bisa klik double counting ini Maka akan muncul tampilan tab baru Tab yang baru terbuka Yaitu A0111 of counting one Nah, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya Yaitu Kak Siti Nuraisa Kepada Kak Siti diperselahkan Baik Selanjutnya kita memperbaiki ketidakselarasan pada A0111 ini Bisa diperbesar mungkin? Nah, pertama Kita hapus Pada sekuen N ini Nah, di mana N ini menunjukkan Berarti adanya keraguan pada sistem Kita hapus Hingga ditemukannya pada sekuen yang rapi Nah, setelah kita hapus Pada bagian awal ini Kemudian keraguan pada sistem ini Juga terdapat pada ujung sekuens Bisa kita lihat pada bagian ujung Nah, pada bagian ujung ini Ini juga terdapat sekuen NN Yang merupakan keraguan dari sistem Kemudian juga kita lakukan hal sama Yang ini kita hapus Nah, selanjutnya kita lihat konflik atau ketidakselarasan pada file ini Ini mungkin bisa kembali di bagian awal Berarti Nah, bentuk-bentuk konflik itu biasanya ada Seperti adanya black atau strip pada Pada sekuen seperti kita lihat pada bagian ini Nah, pada bagian strip ini kita hapus Kemudian kita ganti dengan huruf yang terdapat di atasnya Kita ganti dengan T Nah, begitu pun seterusnya pada sekuen-sekuen selanjutnya yang terdapat blank tersebut Kita hapus dengan huruf yang sesuai dengan bagian atasnya Kemudian konflik juga dapat berupa ketidaksamaan antara huruf pada bagian atas dan bawah Nah, biasanya bisa kita cari dengan mengklik bagian pada bagian bawah Kita bisa mencari konflik atau Kita klik konflik Kemudian find next Nah, seperti tadi pada ini juga terdapat konflik blank tadi Bisa kita ganti dengan huruf C Nah, kemudian bisa kita cari lagi konfliknya Nah, di sini terdapat konflik blank seperti tadi Kemudian kita cari lagi konflik Nah, untuk n yang terdapat Terdapat pada bagian tengah Jika hanya terdiri dari 3 sampai 5 Pada bagian tengah itu cukup dihapus untayan itu saja Tidak sampai ke ujung Namun Sepertinya pada sekuen ini tidak terdapat konflik Nah, jika terdapat perbedaan huruf itu setelah kita dapatkan pada find complex Dapat kita buka kurvanya Bisa ke tengah Kurva di sini Kurva di sini mana puncak tertinggi Misalnya puncak tertinggi itu terdapat pada huruf C Maka kita ganti huruf yang berbeda tersebut dengan huruf C Sehingga akan terjadi nantinya keselarasan Nah, setelah kita lakukan perbaikan Sehingga sudah selaras semuanya Barulah Untuk alignment ini kita simpan Dengan mengklik Context Kemudian save konsensus Kita klik Barulah kita pilih Dimana akan kita save Dengan format pasta Bisa kita ubah Nah, maafannya dengan latihan tiga Atau sesuai yang kita inginkan Nah, sekian penyampaian dari saya Dikembalikan ke moderator Baiklah, terima kasih penjelasannya Kepada Siti Nur Aisyah Mengenai Menemukan konflik pada Aplikasi segmen Dan mungkin dengan Telah dijelaskannya Mengenai aplikasi bioedit Dan segmen Dari kelompok kami Berarti Telah Telah selesai Video penjelasan ini Mungkin diharapkan Bisa memahami lebih baik Dan jika ada kesalahan Ataupun ada kekilauan Dari video ini Mungkin Dimaafkan Wabilahi Taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!